Jumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak E? Gimana E? Masih di Jawa ya? Iya Masih di Indonesia tercinta Bagaimana? Barusan lihat setiap hari Aku lihat konten-konten Mas Sandro Jabrik yang terbaru Terima kasih Bagaimana? Mbak E? Ini kan sama ini Ini baru aku Aku kan HP ku buah Jadi aku satu buat lihat Buat satu Ini Kayak suaranya Setiap hari dan setiap saat Waduh Terima kasih Tapi dapat manfaat gak? Dapat nilai Terus ada yang marah-marah Kalau Pak Sandro marah itu aku bangga sih Hehehe Ya gak boleh Ya diingetin Mas jangan marah-marah Ya memang harus marah Kalau dimarah Mereka-mereka Kakek-kakek itu gak meng Gitu Aku pun sekarang juga Dalam kondisi gak meng Aku mau tanya Soalnya tadi ada Ini Aku kan HP sering new kontrak Ya kan Dari awal Sebelum renew kontrak Kan pasporku nanggung Jadi sebelum renew kontrak Aku renew paspor Ya kan? Ya Terus Akhirnya Renew kontrak Di paspor yang baru Cuma yang lama kan Gak nutut Ya kan? Terus Terus kan dapatnya cuma Apa tuh yang lembaran itu Kan soalnya masih COVID Ya kan? Siap Lembaran itu loh mas Terus Ini kok aku Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk Mau ke Makau Besok itu Betul apa enggak Salah apa bener Kayak gitu Oke Sudah Oke Sudah Monggo Jadi Karena aku gak ngeliat Tapi begini Berarti kan Sebenarnya Masa berakhir paspor Itu juga Biasanya Satu bulan juga Masa berakhir visa Biasanya duluan visanya Daripada duluan paspornya Jadi beda satu bulan Jadi Kalau misalnya Renew paspor Kemudian visa sudah Sudah Selesai Nah baru Samen baru Visa juking Untuk pindah Apa namanya Ke visa yang Satu tahun lagi gitu loh Kan setiap satu tahun harus keluar mbak Bisa dipahami Ya ya Dan Visa samen Visa samen kan Harus Biasanya mengikuti paspor Kalau paspornya gak cukup Maka Visanya dikasih Satu bulan sebelum paspor habis Biasanya begitu Makanya Oh iya Biasanya paspor dulu Renew Baru terus Visanya Di extend Bisa Tapi kelihatannya Samen tidak perlu di extend Tapi disuruh Disuruh juking Kan kayak gitu Oh iya Betul ya Yang visa Yang visa Sampai Habis kerja kan Belum habis toh Masih Di 2002 Sekian berapa gitu Bener kan Iya Betul Kalau samen disuruh juking Yang nyuruh agent Berangkat aja Juking gak apa-apa Pamit sama majikan Karena memang Terus Terus Ini kan Kan udah kan Udah Udah Ya ada setahun itu kan Yang putih itu kan setahun berlakunya Ya kan Harus kita keluar Ini masih Ini aja kan 2024 Ya kan 2024 Aku harus keluar Ya kan Harus keluar Visanya Nah Nah Sedang Kontra kerja Aku kan Sampai 2025 Ini kan soalnya Baru mas Baru Bulan 3 Kemarin kan Aku Iya Terus Terus Akhirnya Akhirnya aku gak apa-apa Langsung juking Iya kan Ya gak apa-apa Sebenarnya Sebenarnya gak ada masalah Cuman karena Supaya data Sampai yang terbaru Itu masuk Ke paspor yang baru Gitu loh Paham kan Biar visanya itu Akan nempel ke paspor yang baru Sampai keluar itu Jadi itu Karena nanti Kan kalau sampai gak keluar Sampai ibaratnya masih di dalam Maka Yang ditahui data Yang ada disana Karena sampai Banyu renew paspor Tapi belum renew visanya Jadi visanya itu Belum melekat Sama paspor yang baru Bisa dipahami gak Paham Sangat-sangat paham Aku jadi belum Jadi kan ada Tapi cd-nya Soalnya Itu Mbak 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 Istrinya Pak Pak Sandro ya kan Suruh Esten paspor Berarti Esten visa sama paspor Itu apa Beda Ternyata Ini jawabannya Pak Sandro Aku jadi Jadi paham lah sekarang Jadi aku gak usah Ke Wance Langsung ke Pakau Boleh Jadi gini Jadi gini Jadi Karena Sekali lagi Ya harusnya yang bener Memang extend visa Artinya Sampean itu Memberitahukan Ke pihak imigrasi Terhadap paspor sampean Yang habis Dan Ketika sampean paspornya habis Maka Supaya data Di pemerintah itu Di imigrasi Hongkong itu Datanya biar Paspor Sama visa yang baru Apa Paspor baru Itu bisa ngikut ke Visa sampean Nempel Kan nomernya Visa Visa sampean itu Kemarin kan nempel Di paspor yang lama Paspor lamanya kan ganti Paspornya udah ganti Visanya kan juga Harus diikutkan Untuk Mengikuti Paspor yang baru Begitu datanya Jadinya Makanya Ada yang extend Ada yang Duking Boleh Gak ada masalah Kalau extend itu kan Karena dulu kena Covid Nah Sekarang kan sudah Gak ada Covid Boleh Tapi kalau kasusnya Kalau kasusnya Kayak sampean ini Kan ganti paspor Itu sebenarnya Boleh ke Macau Boleh extend Gak keluar juga boleh Tergantung Tapi Nek menurut aku Ya Nek mending aku Ya boleh Nek Macau Soalnya Soalnya Anaknya kan Yang Amerika Lagi disini Terus aku sama majikan Yalah kamu sana 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 gitu Terus kan Sebenarnya kan Masih lama Ya kan Masih lama Masih bulan 3 2024 Tapi kan Lagi ada waktu Daripada kita Terlambat Ya kan Sebenarnya Terlambat gak apa-apa Kalau ada yang Nyuruh Juking Yang nyuruh Juking Itu agent Atau apa Ikutin aja Ya Ya Makanya Aku setiap hari Nonton 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 Mas Andro Sekarang Dulunya aku Di Mbak Yuni Mbak Yuni Sekarang sudah 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 Jarang-jarang Tapi kesan Sekarang kesemak Sandro Karena Mas Andro Sering marah-marah Saya seneng banget Sampai Seneng orang Kena hipertensi Kok malah seneng Gimana sih Kadang-kadang Lama banget Enggak 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 Gitu Kalau di ceritaan Mas Andro Dia itu Iya Kenapa Tanya sama Mas Andro Gimana Tapi Tadi ada Aku lihat Ya Gitu lah Orang Kadang-kadang Teman-teman Telepon itu Bukan Bukan Minta saran Atau Bukan Ngejak Diskusi Tapi Apa yang Dia putuskan Itu Saya disuruh Membenarkan Membenarkan Membenarnya itu Gimana Jadi Mas Andro Jengkel kan Ke jengkelan Sebenarnya Ke jengkelan Itu Membangun Membangun Pikiran kita Bukan marah Sebenarnya Ya kan Kenapa Kalau sudah Tahu Tadi Sebenarnya Aku Aku ya Sekarang kita Bisa sih Lihat di Youtube Di konten Pak Sandro Tapi kan Aku gak Gak begitu jelas Dan Belum pernah Mengalami Seperti ini Biarpun Disini Lama Cuma Jukeng Jukeng Kan ini Pas Bersamaan Habis Habis Renew Paspor Terus Aku Renew Kontrak Akhirnya Kan Belum Punya Apa itu Visa Yang Paspor Yang Terus Tadi Lihat Di Mas Sandro Ini Kok ada Yang Kau Ditolak Suruh Kau Wancai Dulu Aku Jangan Jangan Besok Gitu Terus Makanya Aku Daripada Ragu Tanya Sama Pak Sandro Ya bener Kalau Sampai Paspornya Malah Tinggal Satu Bulan Sampai Berangkat Ke Makau Jelas Suruh Balik Makanya Makanya Soalnya Waktu Waktu Mau Renew Kontrak Mau Ganti Paspor Hampir Bersamaan Sama Apa itu Itu Pasti Bukan Hampir Jadi Visa Itu Akan Diberikan Satu Bulan Sebelum Paspor Habis Itu Hukum Iya Memang Pastorku Itu Dua Bulan Habis Terus Visaku Ya Visaku Jarak Dua Bulan Akhirnya Aku Sama Majikan Disuruh Kamu Sebelum Renew Kamu Bikin Pastor Daripada Nanti Bolak Balik Lebih Kamu Bikin Pastor Dulu Terus Renew Kontrak Gitu Terus Ini Gimana 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 Terus Gimana Gini Aku gak pulang ke Indul Mbok Ya Makanya kamu gak pulang Indul ke Makau Ke Cina Loh Bisa Tapi Kayak gitu Makanya Aku setiap hari nih Lihat konten-konten Pak Sandro Banyak pengalaman Disitulah Soalnya aku gak pernah Libur Jadi gini Prinsipnya Prinsipnya Paspor Sebenarnya Paspor Itu 6 bulan Sebelum Proses 6 bulan Sebelum Habis itu Sebenarnya Sudah harus Direnew Itu Itu peraturan Internasional Bukan peraturan Kita Itu peraturan Internasional Jadi Nah tetapi Terkadang Teman-teman Booking Itu kadang-kadang Bingung Karena paspornya Gak megang sendiri Sehingga Habis berlakunya Itu mereka Gak ngeliat Dan gak ngecek Satu itu Kendala Yang pertama Satu itu Kedua Yang kedua Dia tidak fokus Kepada ngurusi Paspor dan data Mereka fokus Pada pekerjaannya Dengan majikan Itu saya paham Nah makanya Pada saat Pada saat Dia terus Terbentur Dimana Visa Jutkingnya Sama paspornya Pada waktu dulu Renew Aku semuanya Kan sama Imigrasi Kan Imigrasi Pasti ngeliat Ini paspor Selesainya Bulan ini Misalnya Satu bulan Kemarin Sama dia Visanya Dipresin Kurang satu bulan Dia pasti Kayak gitu Nah Mana yang harus Kita lakukan Yang harus kita Lakukan Boleh Renew Paspor sebelum Visanya Itu Habis Kalau Visanya Itu Sudah Habis Kan Memang Kita Sudah Harus Harusnya Datang Ke KJRI Makanya Sebenarnya Satu Atau Dua Bulan Sebelum Visah Habis Dan Tiga Bulan Sebelum Paspor Habis Itu Langkah Yang Enak Jadi Nanti Setelah Itu Tinggal Jukeng Aja Jadi Biar Visanya Akan Nyatu Lagi Sama Paspor Yang Baru Kan Seperti itu Sebenarnya Disitu Prinsipnya Kita Itu Enggak Jangkep Kontrak Itu Pasti Kayak Gini Kayak Sampai Gini Pasti Seperti Itu Dan Masalah Ini Itu Enggak Semua Orang Ngerti Masalah Ini Aku Bikin Seribu Konten Yang Sama Yang Kayak Gini Itu Belum Semuanya Pasti Nonton Paham Ya Makanya Itu Belum Paham Soalnya Tapi Aku Aku Berulang Aku Lihat Aku Gak Paham Gak Paham Belum Paham Juga Belum Pernah Mengalami Kok Ini Habis Dari Makau Enggak Boleh Masuk Suruh Ke Wanjai Dulu Baru Dikasih Esten Visa Terus Tana Jangan Jangan Aku Tak Terepun Pak Sandro Aja Kayak Gitu Kan Biar Jelasnya Kayak Gitu Tapi Aku Mengikuti Sungguh Aku Mengikuti Apapun Itu Konten Pak Sandro Aku Mengikuti Terus Masak Nasi Goreng Sama Bapaknya Itu Kontennya Istri Tapi Ya Sudahlah Kita Masuk Masak Sepaneng Terus Kita Isi Hal-hal Yang Konyol Di Konten Itu Ya Bercanda Ya Ada Pengalaman Gitu Ada Pelajaran Banyak Yang Kita Petik Dari Konten Konten Mbak Yuni Itu Banyak Banyak Yakin Banyak Sekarang Enak Namanya Saya Dulu Masih Aku Kan Disini Dah Lama Sekalum Sudah Tua Saya Jadi Kelopak Kelopo Ya Boleh IDW Ya Ya Aku Kadang Kadang Ya Uwanya Kalau Ada Resim Saiki Kome Grop Aku Nyali Nyali Tisu Tipis Rene Pacaan Apa Tindian Lima Tok Kini Pelengok Pelengok Dung Kha Mbok Mbiyan Mbiyan Apai Belajar Modal Bia Raisa Apa Hapai Hal Hapai Jadul Apai Masa Raisa Belajar Bahasa Katonis Raisa Gemble Ngaruh Majikan Kena Mentali Tapi Sangat Sangat Saya Sangat Bersyukur Sangat Sangat Bersyukur Pada Yang Kuasa Pertama Kedua Sama Majikan Pertama Saya Itulah Guru Saya Saya Pandai Dari Situ Bisa Bahasa Dari Situ Padahal Dulu Sering Ditar Sama Makanan Sampai Sekarang Majikan Itu Tetap Nyari Saya Makanya Gini Mbak Saya Juga Kepingin Orang Yang Lama Lama Kayak Gini Cerita Terus Mukanya Kelihatan Jadi Artinya Begini Tujuannya Untuk Apa Memberikan Semangat Bagi Teman-teman Yang Mau Berangkat Menguatkan Mentalnya Kalau Kalian Semuanya Tekad Dan Benar-benar Mampu Sebenarnya Cerita-cerita Sebulan Break Dua Bulan Break Itu Tidak Akan Terjadi Kalau Kalian Benar-benar Tahu Dan Paham Kalian Kesini Mau Ngapain Kan Kayak Gitu Mbak Nek Saya Ngomong Aku Kan Mesti Alah Aku Sopo Tondro Tapi Nek Saya Ngomong Sama Sekaruan Sama Jikan Ini Pirang Tahun Coba Tata Koni Terus 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 Tiga Tahun Akhirnya Mbaknya Finis Oke Mbaknya Finis KP Pokoknya Oke Total Total Terus Nanti Dulu Ini Yang Sekarang Ini Gak Usah Aku Gak Usah Sampai Jelentrek Total 13 Tahun Belum Pulang Sama Sekali Ke Indus Sama Sekali Belum Pernah Pulang Jadi Kalau Sampai Cerita Bahwa 13 Tahun Gak Pernah Pulang Itu Kan Sampai Bisa Menjelaskan Kene Opo Seperti Opo Terus Di Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Dan Endingnya Jadi Nanti 13 Tahun Jadi Kuat Mereka Itu Jadi Tau Mereka Jadi Mikir Berarti Aku Kudu Pie Aku Kudu Yoko Ambe Mbahku Akhirnya Sampai Nisongopeni Sampai Mati Itu Istimewa Istimewa Mereka Sampai Dicari Sampai Bukan Majikan Tetap Dicari Lih Hap Wajul Lih Ketem Timah Kami Lih Ketem Timah Wajul Lesi 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 Oke Oke Lesi Aku Tekong Loh Pertama Di Saikon Sekarang Di Tumun Apa Dari Ujung Sana Jauh Nah Makanya Mental Yang Itulah Yang Harus Dibangun Kalau Sampai Yang Ngomong Sampai Yang Cerita Misalnya Lo Kalian Gak Ngerti Dulu Mbah Kut Pertama Aku Blen 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 Jadi Itu Kan Experience Itu Kan Nilai Itu Kan Yang Harus Harus Anak Anak Baru Itu Paham Gitu Gitu Oh Makanya Itu Sekarang Aku Itu Yang Jengga Jengga Soalnya Jengga Bukan Jengga Karena Apa Kamu Kamu Menye Menye Maksin Dikira Yang Disini Itu Enak Enggak Kalau Enggak Enak Itu Makanan Zaman Dulu Makanan Melayan Kewajah Kita Enggak Sekali Dua Kali Banyak Kali Banyak Kali Sosote Setiap Hari Sosote Setiap Setiap Hari Hanya Hanya Bermudan Tangisan Karena Kita Nekat Kesini Karena Apa Karena Kita Di rumah Punya Masalah Masalah Apa Orang Kesini Kalau Enggak Kurang Ya Wirang Itu Aku Pengalaman Kenapa Pengalaman Pergi Ke Hongkong Salah Salah Pengalaman Pergi Ke Hongkong Ya Kan Kalau Kesini Sudah Rumah Tangga Ya Kalau Enggak Kurang Kalau Wirang Mungkin Masalah Rumah Tangga Kalau Wirang Kadang Kita Usaha Kita Modal Hancur Hancuran Akhirnya Sampai Rumah Jaya Dijual Kan Kita Wirang Akhirnya Dengan Jalan Kita Bisa Mengembalikan Ekonomi Kita Kita Harus Kemana Pantai Gitu Tomas Kalau Diarani 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 Cuma Lember Gadesh Itu Itu Yang Berlaku Cuma Naku Dulin Itu Aku Yang Berlaku Karena Aku Dulin Akhirnya Oleh Buju Akhirnya Oleh Buju Tidak Tidak Yang Yang Perempuan Terus Apalagi Yang Sudah Punya Bojok Soalnya Apa Pergi Keluar Negeri Itu Harus Siap Segala Siap Apa Siap Apa Ya Kehilangan Suami Kehilangan Orang tua Kalau orang tua Kita Yang Ditinggal Sudah Tua Ya Kan Terus Kehilangan Kalau kita Enggak Benar-benar Bisa Pegang Hasil kita Kehilangan Hasil kita Tinggal Cuma Tinggal Tenaga Kita Yang Rapoh Enggak Punya Uang Itulah Pergi Kenapa Saya 13 Tahun Enggak Pulang Di Kiro Kerasan Sopo Sisi Kerasan Ngongkong Goblok Iya Kan Goblok Nurun Nangomak Kelon Enggak Buju Enak Ya Kenapa Saya Sampai 13 Tahun Enggak Pulang Karena Ada Masalah Masalah Itu Yang Memang Masalah Yang Masalah Yang Rumit Yang Harus Kita Jalani Karena Dikasih Orang Yang Puasa Kayak Ngona Mas Tapi Bojo Aku Aku Sampai Gering Kona Gering Tau Nae Lek Sampai Mulai Hari Saya Gering Gering Tau Kadang Bojomu Bojomu Apak Mulai Laki Mantah Segera Bojomu Gendaat Iya mbak Apa Ibaratnya Kadang-kadang Seorang Kejadian Yang Tak Lakon Ibarat Ditinggal Ini Potok Bajom Maris Yang Ngom Apas Ngom Apas Sibu Anjok Lek Sampai Nora Mulai Dicepit Nopo Mbak Nek Dicepit Nolarang Loh Nek Dicepit Nolawang Loh Loh Yang Mulai Cepitan Liane Loh Loh Gini Sampai Sampai Bisa Berbicara Sampai Seperti Itu Artinya Kalau Bagi saya Menilai Sampai Bisa Berdamai Sudah Gitu Jadi Sampai Kan Sudah Bisa Menerima Kenyataan Yang Gak Enak Yang Simbok Neancu Kan Karena Gak Banyak Gini Gak Banyak Orang Yang Mau Menerima Kenyataan Kan Begitu Bener Sampai 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 alhamdulillah kena kesenden ya nanti jangan emang uang 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 5 uang 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 ya kapan-kapan Nek Brayu main ke rumah ya lho try api ini tak sengaja api sama api jualan terakhir tak tunggu iya tak tunggu iya terus terus ya tapi gini loh mas aku kan berdila bilang nih lompi senok ya bu lah berahnya lah yang penting aku ini nek barangnya nek barangnya ngatih kan sammen ngomong ayo tak jahat nang ini norpoin sapman sapman lho layo sammen jahat nang norpoin sammen tuntun nih kalau ono ayo tak tawak no pisan sammen pamit no anak episan kalau ono ngulur rapopo aku ngomong ini kan bala nang tapi yuk ini mas yuk ngapani wang tua yuk yang penting anaknya menerima menerima maksudnya biya yuk menerima ojo 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 percaya di 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 orang 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 oh gak gini mbak gak gini gini kalau kalau itu aku potong ya mohon maaf jadi gini bagaimanapun hubungannya hubungannya anak sama bapak sammen gak bisa gak bisa melawan itu hubungannya anak sama bapak itu sudah tidak bisa kita pungkiri tapi yang bisa yang bisa kita sampaikan ke anaknya bapak wang tua yuk gak waras saya aku luhih nom aku luhih nom gue pilih apa jeneng ngikuti omongan yang gak waras apa yang waras sammen ngomong kayak gitu yang pertama dia pasti gak bisa mbalasi yang kedua ini awak saya ngaruh bapakmu pasti kan mbak ramut dewe orang mbak wek aku awak kan ngejeng aku awak itu kan awak percaya kara aku ngeramut bapakmu kau tim saya jadi sammen jangan melarang mereka untuk jangan percaya dengan bapaknya jadi itu gak bisa karena itu hubungan anak dan orang tua aku aku juga kayak gitu kalau ada orang di luar sana ngomong bapakku awal-awal pertama aku gak terima tapi kan mesti takdir kenapa kok bapakku kenapa faktor umur kenapa kok bapakku makan telek kenapa bapakku rawaras utang kanca-kanca kanca kan kayak gitu kan kayak gitu kan kayak gitu jadi kita juga harus memahami karena banyak teman-teman yang merasa dimana bahwa ngeramut apa jenengnya terus lorati anak 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 sebenarnya enggak juga enggak ada masalah dengan itu tapi dengan berjalannya waktu kan teman-teman jadi tahu komunikasi apa jenengnya 5 tahun otomatis manu eireng manu e coklat kukun eireng kutek mesele kan paham kan kutun eireng anak lebih paham pembantu tapi status kita pembantu 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 nah ya tadi makanya yang saya tadi bilang bahwa kita tidak bisa menghilangkan hubungan antara bapak dan anak kan itu bener kan jadi seperti itu ya pintar-pintar aja memberikan penjelasan kan kayak gitu sebenarnya iya terus anaknya ngomong dengar dengar kan iya 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 drama drama karena anaknya oke lah ben bapaknya legor ini masih nyar-nyar ini masih setelah tahun tahun ini kan bapaknya kalau di sini semakin mati kalau di sini semakin mati kan siap iya terus maizu siapa ini iya 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 saya iya tiba u hari iya iya dia cender m iya 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 ge F tapi tambah umurnya coba ya ayah 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 the best the best mbak sebenarnya aku kepingin juga ngomong kayak gini tuh sama anak-anak yang baru jadi aku sama PT ya jadi PT saya ada jadi saya kepingin juga ada yang cerita dari yang lama menceritakan saya bertanya sehingga kita akan menciptakan dimana orang-orang yang sudah sangat tahan nantinya tahan sembarang tahan diyanu dia kok jok-joknya rumpah-rumpah jadi kalau ini haikulah ya mohoi sama oh jangan haikoto ha 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 oke oke luar biasa sampean oke mbak saya menunggu sampe nanti naik libur ya aku balik akhir bulan ini mudah-mudahan nanti nanti sampean libur ya 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 sehat selalu ya nanti gak usah bingung masalah itu juga tak jelasin oke oke ya sehat selalu sehat selalu buat sampean mbak ya matur semangat assalamualaikum salam bye bye luar biasa saya seneng ya ngobrol dengan yang seperti ini buat teman-teman semuanya ngasih semangat ngasih inspirasi dan mudah-mudahan konten ini terus memberikan dampak dan manfaat buat teman-teman semuanya keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye